Ini ada kehadiran Pak Mohamed Joni sebagai kuasa hukum. Mungkin teman-teman Kang Hari Konsen khususnya, juga masyarakat yang luas ingin mendengarkan apa sih yang mau diuji dalam uji pornil kali ini. Silahkan yang terhormat, Bapak Mohamed Joni, S.A.M.H. Pak Mohamed Joni bisa mendengar suara saya. Ya, terima kasih Kang Hadi. Pak Mohamed Joni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu ini penting untuk terus kita sampaikan, kita ingatkan, kita halu-halukan bahwa yang kita lakukan ini adalah dalam kerangka untuk mempertahankan konstitusi dan hak konstitusi dan yang kedua adalah dalam rangka untuk meluruskan, memurnikan, dan mencerahkan masyarakat kita bahwa ada organisasi profesi yang bukan cuma ini, tapi banyak, lebih banyak dari bilangan jari yang ada di tangan kita dan mereka adalah eksis dan telah memberikan sumbangan bagi peradaban Indonesia. Substansi yang disampaikan Prof. Menaldi kemarin justru penting dan sangat mencerahkan bagi mereka yang berpendapat dan ingin membelurkan, ingin mengaburkan tentang organisasi profesi. Jadi kehendak itu kita bantah dan walaupun ada yang tidak begitu segera memahami mengapa Prof. Menaldi sampai kepada penjelasan yang bersifat piramida terbalik, istilahnya Dr. Jainal. Dan saya kira penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Dr. Menaldi Rasmin itu adalah untuk tiga hal. Pertama, menjelaskan arti penting daripada organisasi profesi yang bukan organisasi biasa, dan dia juga punya klasifikasi dan justifikasi serta reputasi secara internasional, bahkan juga punya mekanisme internasional dalam kaitan dengan itu. Jadi saya kira kita justru berbesar hati, bukan berkecil hati, walaupun ada yang tidak serta-merta menanggapi itu dalam proses formil, tapi melihatnya sebagai material. Jadi saya kira itu penjelasan yang penting, bahkan pamungkas sangat berguna untuk menjelaskan arti penting organisasi profesi sebagai pihak yang terdampak langsung dan pihak yang merepresentasikan pandangan ilmu pengetahuan, pandangan praktek pelayanan, dan pandangan masyarakat, bahwa pihak terdampak langsung organisasi profesi itu adalah berkepentingan, bahkan negara berkepentingan, pembuatan undang-undang yang baik dan konstitusional berkepentingan akan arti penting organisasi profesi. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan dan sekali lagi terus-menerus kita kemukakan bahwa organisasi profesi tentu beda dengan yang hadir hanya ketika membahas sebuah undang-undang saja atau hadir pada kalau ada acara judicial review. Itu yang pertama. Yang kedua, organisasi profesi ini justru ingin kita tunjukkan punya hak yang namanya meaningful participation. Dan tentu meaningful participation-nya lebih bermakna lagi, lebih meaningful lagi karena pendapatnya based on professional, based on academic body yang punya justifikasi bukan hanya sekedar pendapat dalam arti aspirasi. Jadi pendapat dan aspirasinya berhimpitan dengan bahkan dominan dengan keprofesian, dengan ilmu pengetahuan, dengan science, dengan profesi, dengan pelayanan, dengan etika profesional, dan tentu itu berarsiran dengan kepentingan masyarakat luas. Jadi selain dia adalah pendapat itu sendiri, tapi dia adalah aspirasi masyarakat luas dan di-backup dengan tiga tungku sajarangan, yaitu aspirasi masyarakat, kemudian pengalaman praktek, dan berbasis kepada ilmu pengetahuan. Jadi dia lebih dari sekedar meaningful participation, tapi meaningful participation yang merupakan the main actor dalam hal pembahasan undang-undang. Sehingga ada pakar yang menyatakan bahwa sebenarnya dalam proses meaningful participation ini bukan hanya sekedar menyampaikan kertas dan menandatangani daftar absensi atau daftar hadir, tetapi adalah menjadi pemain ke-12 dari sebuah tim sepak bola, kalau kita ingin mengambil tamsil seperti itu. Dia adalah coach, dia sebenarnya adalah pembentuk undang-undang itu sendiri, walaupun posisinya bukan sebagai pembentuk undang-undang secara formil, tetapi secara substansial dan secara etika moral, dia adalah pembentuk undang-undang itu sendiri. Sama halnya dengan pemain sepak bola, ada coach, ada penonton, dan mereka adalah yang menjadi penting untuk menilai kualitas sebuah permainan. Dan saya kira itu yang kedua. Pak Joni. Bukan cuma teori, bukan cuma pengalaman praktek, tetapi yang kedua tadi, arti penting daripada organisasi profesi yang menghimpun profesi dan tenaga medis, tenaga kesehatan, karena ada dasar konstitusionalnya, itu pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu layanan kesehatan. Dan layanan kesehatan itu tidak bisa dilakukan oleh saya sebagai lawyer. Jadi kalau saya hadir pada sebuah penerbangan dari Jakarta ke Medan, ada yang pingsan, atau ada yang sakit. Yang ditanya, apakah ada lawyer di sini? Apakah ada ASN di sini? Apakah ada Pak Lura atau Pak Cabat di sini yang bisa memberikan bantuan? Tidak. Yang ditanya, ada penumpang yang sakit, pingsan, kolaps, kami membutuhkan bantuan dokter. Jadi dengan metafora itu, yang bisa melaksanakan, walaupun tidak totally, tapi dalam hal pelayanan, to fulfill hak atas layanan kesehatan, itu hanya dan hanya jika bisa dilakukan oleh profesi medis dan kedokteran. Profesi medis dan kesehatan. Dan oleh karena itu, saya tidak terlalu nyaman belakangan ini dengan menggunakan istilah tenaga medis dan tenaga kesehatan. Yang saya kenakan, mereka cuma dipakai tenaganya, bukan skills-nya, bukan pelayanannya, profesionalnya. Dan mereka dianggap sama dengan tenaga teknis. Mereka, Bapak dan Ibu sekalian, lebih tepat sebenarnya, dan ini bagus juga ditulis untuk menjadi pencerahan bagi ilmu pengetahuan, dan menjadi novelty, bahwa Bapak dan Ibu tenaga medis dan tenaga kesehatan ini tepatnya sebenarnya adalah aparatur medis dan kesehatan. Ya, dia sama halnya dengan profesi hakim, profesi kenegaraan lainnya, yang juga berarti penting. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian nanti, organisasi profesi dengan anggota itu menjalankan tugas kenegaraan, bukan cuma tugas keprofesionalan. Itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, bahwa tidak bisa disamakan. Saya sebenarnya ingin interupsi kepada Pak Melki, yang menganggap satu warga negara sama dengan haknya dengan satu organisasi profesi. Halo, memang kita tidak bisa menghitung secara aglomerasi berapa anggota IDI, berapa anggota PPNI, PDG, IDI, IAI. Bagaimana mungkin disamakan satu anggota Dewan dengan satu anggota warga negara Indonesia. Ya, Pak Melki sendiri saya kira tidak setuju kalau dianggap satu warga sama dengan satu OP. Dan itu kan paradigmanya sangat berbeda. Kalau satu presiden gimana? Nah, kita merasakan itu hal yang bukan remeh-temeh kalau menganggap organisasi profesi ini ya sama saja dengan satu subyek orang atau individual. Saya kira ini soal serius, saya kira, karena asumsi ini makin menambah degrasinya pemahaman tentang organisasi profesi. Semula dianggap sama dengan organisasi yang lain, sama saja dengan organisasi yang lain, tapi sekarang dianggap sama saja aspirasi dengan satu orang warga kota. Yang keempat, hemat saya bahwa uji formil ini kan menguji prosedur. Menguji prosedur, dan yang kedua sebenarnya saya lebih suka menyebutnya menguji legitimasi. Menguji legitimasi itu sama artinya menguji apakah orang yang sedang melakukan ibadah, sholat Jumat, tiba-tiba wuduknya batal. Maaf, dia buang angin, dia batal sholatnya. Oleh karena itu, maka tidak legitimasi. Jika ada undang-undang yang batal wuduk karena tidak legitimasi, karena tidak melibatkan DPDRI, maka hal itu adalah batal. Batal karena bukan cuma melanggar teknik, tata cara, prosedural, teknis pembuatan undang-undang yang bertendensi kepada prosedur yang baik. Bukan cuma sekedar good governance di dalam legislasi, tetapi ini adalah pelanggaran konstitusi. Pasal 22D, ayat 2, Undang-Undang Dasar 1945, yang oleh Pak Saldi menyebutkan dalam bukunya bahwa DPD itu adalah the main state actor, the main state body. Jadi lembaga negara utama yang tidak bisa digantikan. Dia bukan figuran dalam pelaksanaan pasal 22D. Dan DPD itu benar seperti KNAB disebutkan bahwa di dalam konstitusi disebutkan, mereka itu adalah bukan cuma perwakilan daripada warga negara di daerah, tapi juga perwakilan daerah. Dan ini yang kemudian secara filsafat ke negaraan, bahwa adanya DPD itu adalah sebagai jangkar daripada aspirasi daerah. Tanpa aspirasi daerah, tanpa suara daerah, tidak ada negara Republik Indonesia. Itu sejarah tata negara kita. Karena negara Republik Indonesia ini sumbernya asalnya adalah aglomerasi dari semua daerah yang dulu ada kerajaan, kesultanan, dan mereka itu semua adalah self-based tour. Negara mandiri yang dengan keredoannya, saya membayangkan seperti keredoan IBI ini kan, yang menjadikannya negara Republik Indonesia dengan proklamasi Undang-Undang 1945. Jadi sumbangan-sumbangan itu yang ingin kita luruskan dalam ilmu pengetahuan maupun dalam sejarah, dan karena itu legitimasi DPD itu sangat mendasar, dan kalaupun persoalan tidak terlibatnya DPD saja yang dipertimbangkan sebenarnya Undang-Undang ini ya mesti di-drop karena tidak legitimate. Ada wuduk yang batal, dan apalagi ada suara yang mestinya suara-suara itu adalah suara coach-nya, pemainnya, walaupun dia di luar lapangan, jadi seperti pelatih dan penonton di luar pertandingan sepak bola, maka suara dari organisasi profesi yang bukan suara biasa, dia tidak digantikan, bukan figuran, dia adalah suara yang mewakili dirinya sendiri, aspirasinya sendiri, yang mewakili ilmu pengetahuan, pelayanan, dan etik itu sendiri. Yang ketiga, mewakili pendapatnya sebagai warga negara Indonesia yang dimungkinkan oleh Undang-Undang untuk didengar pendapatnya. Dan satu hal lagi yang tidak kalah penting, ini mohon juga nanti masukkan Bapak dan Ibu sekalian, bahwa meaningful participation itu adalah hak. artinya kita punya punya wewenang untuk menagihnya. Dan makanya meaningful participation itu disebutkan dengan tiga kualifikasi, salah satunya adalah hak untuk didengar, right to be heard, right to be considered, jadi to be dia. Kalau tidak to be, tidak ada haknya. Ya, saya memberi analog, kita orang berhak minum kopi, maka bukan berarti dia harus mencari biji kopi ke kebun kopi di Bandar Meriah atau di Sidempuan, tapi dia harus bisa mendapatkan pot-pot pelayanan kopi untuk menikmati kopi. Jadi, hak untuk berpartisipasi atau meaningful participation secara berhadapan kewajiban menyalurkan, memberikan, menjamin adanya meaningful participation itu adalah kewajiban dan tanggung jawab pembuat undang-undang. Jadi, duty carrier-nya ada pada pembuat undang-undang. Kalaulah Menteri Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Menteri Kesehatan, Menteri-Menteri yang lain tidak menyiapkan instrumen, tidak menyiapkan fasilitas, tidak menyiapkan keterlibatan semua, tidak menyiapkan tempat dan fasilitas, maka tidak menyiapkan metodologi yang pas, maka mereka gagal melaksanakan tugasnya sebagai duty carrier, karena mereka harus menyiapkan itu. Pertanyaannya adalah, apakah website, public hearing, itu sama dengan instrumen, fasilitasi, instrumentasi, metodologi, dan itu tidak bisa kita dapatkan. Bagaimana penjelasannya, kalau dari klaim yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan, ada 6.011 masukan. Bagaimana caranya data kualitatif tadi diinstrumentasi secara metodologi menjadi 25 kategori, penting, menjadi 75 masukan yang dimasukkan dan diterima, menjadi menjadi tersisih pendapat-pendapat yang lain. Jadi, ada persoalan metodologi. kami mengundang jika ada Bapak dan Ibu yang volunteer, yang bisa menjelaskan tidak adanya metodologi dalam mencapai terlaksananya, to fulfill-nya hak untuk didengar, maka itu akan menjadi penting. Sama seperti pertanyaan Prof. Salih Isra, apa yang dilakukan kalau kalian sudah menerima masukan? Sama halnya yang disampaikan oleh beberapa saksi, kami menyampaikan pendapat, tapi habis itu kami disuruh pulang. Pendapat kami tidak ada direspon. Tanya-jawab pun tidak ada. Ada cuma absensi. Jadi, salah satu soal yang ingin kita glontorkan di ujung dari proses perjuangan ini adalah tidak ada metodologi, tidak ada fasilitasi, tidak ada instrumentasi, tidak ada proses meaningful. Dan itu kalau kita lihat sekarang pun tidak ada dokumennya. Apa yang disampaikan oleh para narasumber misalnya dari organisasi profesi? Bisa tidak kita akses lagi dokumen itu di website Kementerian Kesehatan? Agaknya tidak. Beda misalnya kalau kita sidang kemarin Prof. Menaldi sidang tanggal tanggal kemarin hari Kamis tanggal 11 besoknya atau beberapa jam setelah itu risalah sidang apa yang disampaikan secara verbatim oleh Prof. Menali Rasmin itu ada dan bisa diakses tak hilang sampai kapanpun. Itulah yang namanya artinya penghargaan pendapat. dihargai pendapatnya Prof. Menali dengan menyajikannya di dalam risalah sidang yang bisa dibaca oleh generasi fakultas sukum fakultas kedokteran fakultas ilmu politik kapanpun sampai kapanpun selagi website itu ada dan menjadi aglomerasi dalam sumbangan pendahulupan pendidikan kita. Itulah makanya kita menyoal meaningful participation bukan cuma mengatakan ya kami hadir meaningful participation itu bukan cuma statistik kehadiran dari narasumber meaningful participation bukan daftar absensi meaningful participation bukan rekaman kata-kata belum lagi ketika 25 kategori itu harus dikonversi harus dimaknai harus diaspirasikan harus ditransformasi menjadi norma bagaimana 25 kategori salah satunya ada soal rumah sakit soal BPJS soal soal konsil soal kolegium bagaimana pembuat undang-undang dalam hal ini pemerintah mengkonversi dari 25 kategori menjadi norma bagaimana mereka membangun legal reasoningnya hukum hukum apa yang mereka lakukan untuk mengabstraksi data menjadi norma lantas norma apa yang mereka jadikan norma umum norma khusus norma pidana norma larangan norma dasar norma apa semua penjelasan dan pertanyaan kita tadi tidak ada penjelasannya baik di dalam diskusi maupun di dalam dokumen-dokumen yang disampaikan termasuk pada saat di DPR kita tidak tahu mengapa mereka akhirnya mendrop menghilangkan men-skip pengaturan tentang jaminan sosial pengaturan tentang BPJS padahal sudah dibahas di DPR dan saya kira di-skipnya di-dropnya dihilangkannya pasal-pasal klaster tentang BPJS itu adalah sebuah pertanyaan hukum yang krusial karena dibahas di-skip dan di-delete bukan pada proses pembuatan undang-undang tapi proses politik karena lobby satu beberapa akhirnya oke klaster ini kita drop ya gak bisa membahas sebuah undang-undang yang sudah masuk ke proses undang-undang bahaslah putuskanlah droplah tolaklah dan itu harus hadari salahnya menjadi undang-undang menjadi proses pembuatan undang-undang gak bisa di-drop karena ada intervensi dari kapoksi sebelah atau instruksi dari atas gak bisa kalau kita ingin profesional dan legitimate pembuatan undang-undang tidak bisa di-drop hanya karena telpun dari pimpinan dari sebuah fraksi yang ada di anggota panjang dan yang terakhir saya kira mengapa meaningful participation dan keterlibatan DPD ini penting karena kita ingin mengembalikan ingin menguatkan sistem kenegaraan kita ingin menguatkan DPD ingin menguatkan kelembah konstitusi kita dan penguatan kepada konstitusi namanya menghidup-hidupkan konstitusi menghidup-hidupkan konstitusi itu adalah konstitusionalisme atau isme-isme kekonstitusi yang harus kita tegakkan dan oleh karena itu kita mendalilkan permohonan kita mendalilkan dan ini bukan soal teknis karena karena itu ketika tidak legitimatnya pembuat undang-undang dilibatkannya DPD dan pertimbangan DPD tidak adanya meaningful participation itu bukan sekedar cacat kecil terhadap prosedur formil tetapi itu yang tidak membahayakan bagi produksi undang-undang yang baik tapi ini adalah melanggar tatanan kelembagaan tatanan konstitusi dan kehidupan kedaulatan hukum dan demokrasi konstitusional oleh karena itu maka kita di dalam permohonannya ini mendalilkannya menariknya bukan cuma ke 22A bukan cuma ke 22D ayat 2 bukan cuma kepada hak azazi manusia dan hak atas kesehatan tetapi menariknya kepada demokrasi konstitusional yang harus dijaga negara hukum demokratis yang harus dijaga dan itu dasarnya pasal 1 ayat 2 jungtuh ayat 3 undang-undang dasar 1945 dan itu yang kita inginkan pencerahannya pendapatnya pengawalannya dari sisi konstitusi oleh mahkamah konstitusi segera itu Dr. Hadi Dr. Hadi Dr. Hadi yang saya hormati mudah-mudahan bisa perjuangan ini termasuk untuk menyemangati kita lagi terus-menerus berkarya memberikan penguatan dan sumbangan bagi peradaban negara Republik Indonesia terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum